Oke selamat sore pemirsa semuanya Ini adalah Candi Rimpi Candi Rimpi adalah peninggalan dari agama Hindu Dari masa klasik yang berada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Candi ini juga sering disebut Cungkup Wolo Nama Rimpi dikaitan dengan nama toko pewayangan yang bernama Arimbi Istri dari Warkudoro atau yang lebih dikenal dengan nama Bima Separuh runtuhan bangunan Candi Arimbi Pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19 Oleh Alfred Woleskine dalam perjalanannya ke Warno Salam Untuk mengumpulkan contoh-contoh tumbuhan Candi Arimbi mulai diteliti oleh Diteliti pada tahun 1907 Dan kemudian pembungkaran baru dilakukan pada awal tahun 1990 Candi Arimbi Ini salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit Yang berada di wilayah Kabupaten Jombang Terdapat di Desa Pulau Sari, Kejamatan Bareng Dan berbeda dengan Candi Majapahit lainnya di wilayah Daerah Terawulan di Kabupaten Mojokerto Yang dibangun dari Batu Batam Merah Kalau di Terawulan Candi Arimbi ini disebut Dari Batu Andresit Tapi dasar atau fondasi Candi Arimbi ini Terbuat dari Batu Batam Merah Ucar dari Bapak Suparno Salah satu jurugunci pemelihara Candi Arimbi ini Namun sayang Candi yang dibangun sekitar abad ke-14 ini Sudah tidak utuh lagi Bagian atas Candi hanya tinggal sepotong Walaupun masih tinggal sepotong Tapi bentuk relip-relipnya masih utuh Contohnya seperti ini Dan ini adalah salah satu simbol-simbol Yang ada di jaman Majapahit Dan teriak motif seperti lembu Ada yang seperti Kelinci Ini masih utuh Dan motif-motif ini Belum ada pembongkaran Kalau ini kan terlihat Simbol dari Majapahit Untuk bentuknya relip Mari kita kelilingi Candi ini Dan candi ini dikelilingi motif-motif seperti ini Mari kita lihat Kita kelilingi Candi ini Terima kasih telah menonton! Semuanya berkeliling dengan motif Terima kasih telah menonton! 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 luasnya lahan candi ini sekitar 50 persegi dan ini batu yang dikumpulkan di pinggir-pinggir pakar oke permisa sampai disini dulu kita berjalan menuju candi harimbi dan kita lihat sedikit peninggalan dari nenek moyang kita cukup sekian dulu rayu rayu ray sakum termati